Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in my channel, Feli Channel Dan hari ini kita akan belajar bahasa kantonis lagi Seperti itu Dan hari ini kita berada di part 31 Dan di part 31 ini kita akan belajar bahasa kantonis tentang percakapan di dapur Di percakapan di dapur Seperti itu ya guys ya Oke, kita langsung saja contoh bikin kalimatnya Yang pertama yaitu Feli Pomo Sai Coy Feli Pomo Sai Coy Itu artinya maksudnya adalah Kamu bantu saya cuci sayur Kamu bantu saya cuci sayur Feli Pomo Sai Coy Feli Pomo Sai Coy Coy itu adalah sayur Feli Pomo Pomo Bantu Ngo Saya Saya itu mencuci sayur Coy Seperti itu Itu contoh yang pertama Dan sekarang contoh yang kedua yaitu Contoh kita bikin kalimat Mbak Mbak itu adalah cece ya Contoh Daging sapi itu kamu potong kotak kecil-kecil Contohnya kotak-kotak kecil gitu loh Itu bahasa kantonisnya itu Cece ya Koko ngauyo lejit say lapti ya Koko ngauyo lejit say lapti ya Cid itu adalah memotong Jadi kalau potong kotak-kotak itu Kita bisa pakai lap Lap itu adalah kotak-kotak Jadi cit say lapti Itu artinya Potong Lebih kecil kayak gitu loh Kotak-kotak tapi lebih kecil Cid say lapti Kalau potong miring itu C-C-T C-C-T itu potong miring Kalau Kalau itu apa Kalau kotak kecil-kecil itu Lap Say lapti Potong kotak itu say lapti Seperti itu guys Tadi kalimat yang kedua Yaitu Daging sapi itu Kamu potong kotak kecil-kecil Itu kita bisa pakai Koko ngauyo lejit say lapti Seperti itu Terus kalimat yang ketiga Yaitu Malam ini masa lau apa Kaman cuy mati ya sunga Kaman cuy mati ya sunga Kaman cuy mati ya sunga Seperti itu Malam ini masa lau apa Terus Yang keempat Contoh kalimatnya yang keempat Yaitu Contoh Malam ini jam berapa makan Itu Kalian bisa pakai Kaman keitim sekfana Kaman malam ini keitim Jam berapa sekfana makan Seperti itu Jadi malam ini jam berapa makan Kaman keitim sekfana Seperti itu Terus Contoh Kalau Yang kelima Saya ingin tambah nasi Itu kalian bisa pakai Ngo yu ka fan Ngo yu ka fan Ngo itu adalah Saya yu mau atau ingin Ka itu tambah fan adalah nasi Saya ingin tambah nasi Ngo yu ka fan Ngo yu ka fan Terus Contoh lagi Tolong ambilkan sup Tolong ambilkan sup Itu kita bisa pakai Pongo patong Pongo patong Jadi Pong itu adalah Tolong Tolong Atau bantuan Seperti itu Dalam bahasa bantuan Seperti itu Kita bisa pakai kata Pongo adalah Saya patong Ambilkan sup Pongo patong Tolong ambilkan sup Seperti itu Terus berikutnya Yaitu Tolong saya Cincang bawang Itu kita bisa pakai Pongo Pongo Cincang bawang Mencincang itu Adalah Tio Tio Jadi potongan cincang Itu Tio Kalau tadi potongan Kota-kota Itu adalah Lat Kalau potongan miring Itu J J T Jadi contoh Kalau tolong saya Cincang bawang Itu kita bisa Pakai Pongo Tio Sundau Tio Sundau Itu adalah Bawang Pongo Sundau Seperti itu Terus Kalimat berikutnya Yaitu Ambilkan sendok Kasih saya Lo jikan Pengo Lo jikan Pengo Lo itu Ambilkan jikan Itu adalah Sendok Ini kita Sebelumnya Juga udah Belajar Tentang Perdapuran Antara Sendok Terus Gerbu Terus Piring Gelas Kayak gitu Kita juga udah Belajar Di Part Berapa Kalian bisa cari Sendiri Tentang Perdapuran Seperti itu Jadi contoh Ambilkan sendok Kasih saya Kalian bisa Pakai Lo jikan Pengo Lo jikan Pengo Seperti itu Oke guys Mau diulang lagi Kita ulang Satu kali lagi Yang pertama Tadi Kamu bantu Saya cuci Sayur Terus Malam ini Masak Lau Apa Kaman Cuimat Yesunga Kaman Cuimat Yesunga Malam ini Jam berapa Makan Kaman Keitim Sikfan Saya Ingin Tambah Nasi Ngoyu Kavan Terus Tolong Ambilkan Sup Pongo Patong Pongo Patong Tolong Ambilkan Sup Tolong Saya Cincang Bawang Pongo Tio Koko Suntau Jadi Kita bisa Pakai Koko Kita juga Bisa Pakai Koko Itu Artinya Kita Bisa Pakai Kalimat Tambahan Artinya Itu Artinya Itu Pongo Tio Suntau Tolong Saya Cincang Bawang Seperti Itu Terus Ambilkan Sendok Kasih Saya Ambilkan Sendok Kasih Saya Lok Cikan Pengo Seperti Itu Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Jangan Lupa Untuk Klik Like Comment Share And Subscribe Video Feli Channel Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax